Halo teman-teman Aka disini dan ini adalah Joran TG dengan merek Outry Master King 2105 pada video review kali ini kita akan membahas berbagai sisi dari Joran TG ini mulai dari body kemudian bantar sebenarnya action dan lengkungannya seperti apa tapi sebelumnya teman-teman bisa bantu channel ini lebih terbang lagi dengan klik like dan subscribe dan dislike aja saja video ini tidak bermanfaat so langsung ke reviewnya pertama melihat TG ini kesan saya pertama yaitu terlihat kokoh teman-teman kokoh kemudian ini beratnya sebelum saya belum saya timbang ini lumayan agak berbobot ya teman-teman nanti kita timbang saja seperti apa beratnya untuk pertama catnya ini top hitam ya teman-teman jadi enggak licin saat kita megang enak gripnya kemudian ini dari sini sampai sini ini glossy ya bahwa biru tua cenderung ke ungu ini kemudian ini biru biru tua ya dan ini kembali lagi ke ungu jadi ada gradasi di sini udah dan untuk jumlah rosnya langsung kita buka saja Hai ini ada 12345 ada lima ros dengan spek 210 cm teman-teman jadi terus dalamnya ini juga hitam hitam glossy semua sampai ujung dosi semua kemudian untuk penutupnya sendiri ini masih menggunakan plastik ya teman-teman plastik dan ini juga seperti rasa masih plastik juga tapi ini masih bisa dibuka kemudian untuk panjang tertutupnya kita langsung saja ukur kita dapatkan angka di 62 cm teman-teman jadi ini lumayan ya terus panjang batin 60,2 kemudian untuk untuk beratnya kita langsung kita langsung saja oke ini dapat di 59 gram lumayan ya teman-teman jadi memang agak berbobot sini agak lumayan kemudian untuk diameternya bagian bawah ini kita ukur saja bagian bawah ini yaitu di 13,4 teman-teman lumayan 13 lebih dari 1 cm kemudian untuk bagian ujungnya yaitu kemudian untuk panjang keseluruhan kita langsung ke video berikut ini untuk panjang keseluruhan kita dapatkan di 222 cm teman-teman jadi melebih spek ya di spek ini 210 lebih 5 mungkin atau apa ini kode apa kurang tahu ini 210 sebaiknya kita dapatkan di 122 jadi lumayan jujur dan bonusnya lebih dari 10 cm teman-teman jadi lumayan lumayan dapat bonus segitu kemudian untuk lengkungannya kita tesnya masih menggunakan beban seperti kemarin di 250 gram teman-teman jadi kita langsung lihat video berikut ini untuk lengkungannya eh dengan 250 gram lumayan melengkung dan ini kokoh teman-teman jadi kita langsung angkat ini langsung bisa terangkat ya teman-teman tapi lengkungannya juga tidak begitu melengkung rata-ratalah ini untuk lengkungannya masih rata-rata lumayan bagus ini merek ini teman-teman oke jadi seperti itu untuk lengkungannya kemudian untuk actionnya kita langsung ke video berikut ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati itu untuk actionnya celan segek ini lumayan teman-teman jadi medium yang sekarang medium tapi bukan medium yang kelentur tidak tapi medium yang kehat di oke kali ini kokoh gitu teman teman kalau teman-teman kemarin melihat apa video review yang Oregon silincah itu mirip-mirip seperti itu temen-temen tapi masih kalah saya dengan Oregon silincah untuk X nya hampir mirip cuma ini rose panjang aja teman-teman kalau Oregon silincah kan rosnya rose pendek ya kalau ini agak panjang jadi X nya ini masuk ke medium ke hat jadi ini cocok untuk mancing ikan gabus teman-teman saya rasa ini gabus masih kuat terus untuk mancing wader cuceng mujahir ya masih oke nila mungkin nila-nila yang yang medium lah ya bukan yang besar sekali tidak ini masih oke saya rasa ini jadi lumayan kuat untuk harganya sendiri jadi saya sertakan di kolom deskripsi ya teman-teman nanti saya cek di situ ini di online shop harganya dikisaran Rp20.000an tergantung dari panjang pendeknya biasanya semakin panjang dan semakin mahal so kita langsung ke kesimpulan saya teman-teman untuk kesimpulannya chatnya ini oke teman-teman rata ya kemudian apa namanya ini stikernya ini disablon ya teman-teman ini diginiin pun enggak apa enggak mudah ngupas ya teman-teman jadi stiker bukan stiker tapi ini sablon langsung nempel di body kemudian untuk panjang sepenuhnya melebihi spek ini yang bagus kemudian harga murah ya Rp20.000an dan ini kesan yang kokoh teman-teman kokoh gitu kokoh oke sih tapi sayangnya ada satu saja yang menurut saya sisi kekurangan satu aja cuma ini terus panjang jadi memang kurang kurang portable sih ya kalau kita masukkan tas-tas biasa yang kecil gitu ini masih nol teman-teman jadi nggak bisa masuk semuanya ya soalnya ini panjang sampai 62an ini mungkin itu aja teman-teman review pada video kali ini jika ada barang pancing yang pingin kita review bisa ketik di kolom komentar dan selalu bantu channel ini berkembang dengan klik like dan share web jika video ini bermanfaat dan dislike aja jika video ini ini tidak bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf dan akak pamit dadah